Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo Brother dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pram Dan selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol lonceng dan notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan meramal jodhia Libra ya Brother Untuk edisi di tanggal 10 hingga 17 Januari tahun 2023 Secara lengkap mulai dari kehidupan keuangan hingga asmara Nah seperti apa sih ramalan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Libra Untuk edisi tanggal 10 hingga 17 Januari tahun 2023 Namun disini saya menghima kepada teman-teman semua Jangan jadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Karena saya disini hanya meramal Secara general yang bersifat umum dan mungkin bisa saja ini bersifat Resonate ataupun Sebaliknya dengan apa yang teman-teman rasakan Ramalan jodhia Libra Di tanggal 10 hingga 17 Januari tahun 2023 Simak videonya sampai akhir ya Brother Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Baik disini kita telah memiliki kartu tarot ya Brother Untuk menghemat durasi Saya telah mengajaknya dan Langsung saja kita akan membuka Satu persatu Untuk mempersingkat durasi Terima kasih telah menonton! Baik Untuk Teman-teman Libra Sepertinya Apa yang di kartu Yang apa yang dikatakan oleh kartu ini Di minggu kedua Bulan Januari tahun 2023 ini Yang saya lihat dari kartu ini adalah Untuk teman-teman harus lebih berhati-hati Karena Banyak sekali bintang-bintang yang tidak menguntungkan Bagi teman-teman yang berjodhia Libra Karena saya disini melihat Adanya beberapa orang yang ingin mencoba Memanfaatkan situasi dan kondisi kamu Baik dari segi pekerjaan Maupun usaha Dan Ini bisa saja berpotensi menjadi suatu perkara Yang bisa menyebabkan terjadinya suatu masalah yang sangat serius Di dalam kehidupan teman-teman Libra Dengan kondisi kamu Yang sangat baik Untuk saat ini Kamu sedang berada di Tingkat popularitas Yang sangat Menurut saya Sangat tinggi Banyak pencapaian-pencapaian yang sudah Kamu dapatkan Dan Sangat rentan sekali akan Adanya beberapa orang yang Hanya ingin memanfaatkan situasi teman-teman Jadi saran saya Untuk teman-teman Libra ya Tetap waspada akan adanya persoalan-persoalan Yang akan terjadi ini Ini bisa saja terjadi Dari suatu hal yang kecil Hal sepilih Yang terkadang Teman-teman cuek dan tidak peduli Akan permasalahan tersebut Padahal jika dibiarkan Masalah Kecil tersebut Ini akan Menimbulkan suatu masalah-masalah yang Sangat besar di dalam kehidupan teman-teman Libra Nah Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bintang yang terang berada di pihak kamu Ini sangat betanda yang baik Karena akan adanya banyak Hal Yang baik Yang akan terus menerus bersama kamu Membawa teman-teman Libra untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Dan masalah-masalah yang sedang teman-teman Libra hadapi Dan membawa teman-teman mencapai kesuksesan Disini teman-teman akan mendapatkan suatu promosi atau jabatan yang baik di bidang pekerjaan Apabila teman-teman bekerja di suatu lembaga perusahaan Dan teman-teman yang bekerja sebagai bira usaha Juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak Dari apa yang Memang teman-teman Libra Lakukan atau kerjakan Jadi disini teman-teman Lagi-lagi harus bersyukur dengan Apa yang memang Teman-teman Libra lakukan Dan kerjakan Perjuangan kerja keras yang kamu lakukan Benar-benar akan membuahkan hasil yang manis Hasil yang baik Yang bisa teman-teman terima Di Minggu kedua bulan Januari tahun 2023 ini Namun disini teman-teman Libra juga harus bisa menyisikan sedikit Rezeki Yang teman-teman Libra miliki Yang teman-teman Libra dapatkan Kepada orang-orang sekitar yang memang membutuhkan Karena ini Akan menolak segala macam bencana-bencana dan persoalan Yang akan Datang di dalam kehidupan teman-teman Teman-teman Libra Jadi disini Teman-teman Libra Harus bersyukur Harus mensyukuri hal tersebut Karena sesuatu hal yang baik Pasti berakhir dengan baik Cepat atau lambat Baik yang terjadi langsung di dalam kehidupan teman-teman maupun keluarga Karena bintang penolong sedang bersama kamu untuk saat ini Bintang penolong ini akan terus bersama teman-teman Libra asal Teman-teman terus melakukan hal-hal yang positif Hal-hal yang baik agar terciptanya suatu hal yang baik pula Kemudian untuk masalah keuangan untuk teman-teman yang berjodoh Libra di Januari tahun 2023 ini Untuk melakukan perencanaan yang tepat Teman-teman Libra harus bisa dan mampu untuk menjaga adanya potensi resiko di dalam kehidupan finansial ekonomi Walaupun saat ini keuangan finansial kamu cukup baik ya Brother, sister Tetapi teman-teman juga harus waspada akan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga Dan membeli keperluan yang belum terlalu penting Sehingga ini akan menimbulkan Akan terjadinya potensi permasalahan-permasalahan finansial ekonomi Yang akan teman-teman diberhadapi di akhir Januari tahun 2023 Nah dimana bisa saja pengeluaran-pengeluaran teman-teman menjadi lebih besar daripada pemasukan Dan untuk teman-teman yang bekerja di bidang perniagaan Saya menghimbaukan agar teman-teman Libra bisa dan dapat mengatur manajemen keuangan dengan lebih baik In dan out harus tersusun Karena ini juga bisa akan menimbulkan potensi kerugian Jikalau teman tidak bisa menghitung dengan baik Dan bisa saja terjadi ketidakselarasan pengeluaran dan pemasukan Di dalam kehidupan finansial keuangan teman-teman Libra Kemudian untuk hal asmara Untuk teman-teman yang memiliki Jodhya Libra Di bulan Januari tahun 2023 ini khususnya Yang sudah memiliki pasangan Sepertinya kamu sedang merasakan konflik batin Kamu sedang merasakan konflik batin Kamu sedang merasakan kekecewaan Dengan pasangan kamu Masalah-masalah yang terus terjadi dan berulang-ulang Itu-itu saja Hingga membuat teman-teman Libra Merasakan kebosanan Tapi disini teman-teman Libra memiliki harapan Di akhir bulan Januari tahun 2023 ini Kenapa? Karena ya memang Adanya suatu energi positif Adanya suatu harapan keyakinan Sehingga teman-teman Libra mampu Untuk menghadapi Persoalan-persoalan Dan masalah-masalah yang terjadi Di dalam kehidupan Asmara teman-teman Libra Untuk teman-teman yang harus Bisa lebih bersyukur Karena di Akhir bulan Januari tahun 2023 ini Teman-teman Libra akan mencapai Suatu kebahagiaan Suatu hubungan yang Lebih baik dari sebelumnya Karena Kamu akan mendapatkan Kesempurnaan Cinta yang belum pernah Teman-teman Libra dapatkan Sebelumnya Saya rasa Inilah ramalan Untuk teman-teman yang memiliki Jodhia Libra Untuk edisi di tanggal 10 hingga 17 Januari tahun 2023 Semua tergantung kepada Teman-teman semuanya Bisa saja ini cocok Dengan Teman-teman Ataupun bisa saja Ini kebalikannya Dari apa yang teman-teman Rasakan Sekapilah dengan Bijaksana Ramalan Hanyalah sebuah ramalan Yang bisa saja Terjadi Ataupun sebaliknya Karena Tuhan Yang menentukan Segala galanya Jodoh maut Dan rezeki kita Ambil yang positif Dan buang jauh Yang negatifnya Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton